Bismillahirrahmanirrahim 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 Indonesia Jadi sedikit mereka merasakan Aura sehingga mereka juga Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Kalau dilihat dari dalam Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di channel saya Masawi Saat ini saya berada di kota Mekah Al-Mekah Romah tempatnya ini adalah Di wilayah Hamra Atau dekat dengan Syareksitin Dan konon di tempat ini Ada sebuah rumah Di pinggir jalan Dan rumah itu dibuni Oleh jin dan beberapa Tahun yang lalu rumah itu Sempat mau dibongkar Tetapi tak ada satupun Alat berat yang mampu membongkar Rumah itu dan kali ini Secara khusus saya akan membuktikan Apakah tempat Yang konon di Buni jin itu Ada Dan seperti apa Rumah tersebut Oke Disana adalah Wilayah Syareksitin Dan tidak jauh disana itu Wilayah yang pernah ditempat Wilayah Habib Rizik Dan wilayah sini Di depan itu Masuk kawasan Hamra Dan Nanti saya akan datang Mungkin dari sini sekitar Dua kilo atau tiga kilo Dimana Ada suatu rumah Yang konon adalah Dihuni oleh jin Bahkan bukan jin Tetapi Apa ya Rajanya jin Karena disana Pernah Mau dibongkar Mendatangkan alat-alat berat Tetapi tak ada satupun Alat berat itu yang mampu membongkar rumah tersebut Oke Saya akan Menuju ke Lokasi Dimana Ada suatu Remah Yang Menurut Cerita Cerita ini sangat marsur Di kalangan orang-orang Arab Bahkan Ini sudah Masuk TV TV Arab Bahkan TV-TV Kawasan Jazirah Arab sini Dan sebetulnya dari sini sih tidak jauh Nah termasuk Rumah jin itu termasuk Kawasan ini Dan di ujung Jalan ini Ada lampu merah Di ujung jalan ini Ada lampu merah Dan nanti Tepat berada di sebelah Kirinya lampu merah Oke Langsung saja saya akan menuju ke sana Dan menunjukkan jalannya Menuju ke rumah jin itu seperti ini Dari sini Dari sini Dari jalan raya ini Kurang lebih sekitar Dua kilonan Dan ini Masuk kawasan Hamra Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini Masuk kawasan Hamra Jadi di kawasan ini Dan di depan itu sudah Banyak mobil yang berhenti itu menunjukkan Disana itu Lampu merah Nanti saya akan turun Untuk melihat Bagaimana sih Rumah jin Yang ada di Kota Mekah Al Mukar Rumah ini Nah ini Disini Ini di depan ini Lampu merah Di depan ini Nah saya akan motor balik Nah di depan ini lampu merah Saya akan motor balik Nah kalau dilihat dari mobil Rumah jin itu Di atas sana itu Dan nanti saya akan mendekat Sekaligus Sekaligus nanti akan Insya Allah Kalau ada yang teman Ada teman yang mengantar masuk ke dalam Saya akan masuk ke dalam Oke saat ini Saya sudah berada dekat dengan Rumah jin Di kawasan rumah jin Sebetulnya rumah jin itu Sendiri Berada di jalan raya Atau jalan utama Dan Di sebelahnya itu Ada rumah besar Ini adalah rumah besarnya Dan Hanya satu Di sampingnya rumah jin itu Ada rumah yang cukup besar sekali Ini adalah Ini Dan Di jalan raya Sepanjang jalur Rumah jin itu Ada Pohonan seperti ini Dan sebenarnya saya itu Mau mencari teman Agar bisa masuk ke dalam rumah itu Untuk menemani saya Dan Rumah jin Yang pohonan di depan ini Sebelah kiri ini Kalau dari kejauhan Bisa kita lihat Sebelah kiri saya ini adalah rumah jin yang Di sana itu Di atas bukit itu Coba saya akan menelusuri dulu Jalan rayanya Agar Benar-benar Secara detail Saya ingin menjelaskan Tentang rumah jin Yang ada di Kota Mekah ini 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 adalah jalur utama Jalur utama Jalur utama yang Dekat dengan rumah jin Ini Ini jalur utama Dan jalur utama Didekat rumah jin itu Banyak sekali Pepohonan Atau ditanami Pepohonan Oleh pemerintah Kota Mekah ini Dan di depan itu Lampu Merah Dan rumah jin ini Tepat berada di Sebelah kiri saya ini Ini Bisa kita lihat Sebelah kiri ini Dan saya akan Nanti saya akan mendekatnya Tepatnya Inilah rumah jin Bismillahirrahmanirrahim Jadi saya harus Memakari diri Saya sendiri Dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah ini dia Sebenarnya Kalau dilihat dari bawah Ini sudah Gunungnya ini Pernah di Bungkari batu-batunya ini Kita lihat Pernah di bungkari ini Akan tetapi Yang pas rumahnya Itu tidak ada satupun Alat berat yang mampu Untuk merobohkan rumah Nanti saya akan ceritakan secara detail Jadi menurut Riwayat teman saya Saya mempunyai salah satu teman Beliau adalah orang kelahiran Kota Mekah asli Beliau bernama Adenan Aljawi Dan beberapa minggu yang lalu Pernah datang kesini bersama saya Beliau bercerita Dan berceritanya itu Tepat disini juga Bahwa Tempat ini Atau rumah di depan ini adalah rumah Jin Pernah dibongkar Menggunakan alat-alat berat Dan alat berat itu Tak ada satupun alat berat yang mampu Merobohkan masjid ini Rumah ini Bahkan Rumah ini Bahkan alat berat itu Rusak Bahkan patah Coba bayangin Alat berat semacam Ampego itu patah Kemudian Mendatangkan Alat berat baru Kemudian bahkan Alat berat baru itu menurut teman saya Menurut teman saya itu Terbalik Tidak mampu untuk Merobohkan masjid ini Ini ada bekas-bekasnya yang dirobohkan Yang disampingnya Kemudian Mungkin Salah satu kontraktornya itu Lalu di Indonesia Mendatangkan semacam orang pintar Lalu disini adalah Sheikh yang benar-benar Memahami tentang Dunia lain Mendatangkan Sheikh Kemudian Bahkan Sheikhnya pun tidak mampu Menurut teman saya Bahkan Sheikhnya itu Kerasukan jinnya itu Dan kemudian Setelah itu Para Apa ya Tokoh masyarakat Ataupun Keselamatan Orang-orang Di Ketamukah ini Bahwa Rumah jin ini Dibiarkan Dan menurut Sheikhnya sendiri Rumah ini dibiarkan Karena ini adalah Miliknya Bangsa jin Dan kemudian Kita lihat Rumah ini Jendela-jendelanya Bahkan ditutup Pakai Batako Ditutup Semuanya ditutup Bahkan Pintunya ini pun Ditutup Sehubungan dengan Kemungkinan ini ada orang-orang yang Nekat Membongkar Pintunya ini Coba Kalau kita lihat Sayang sekali Saya tidak membawa Apa ya Senter Ini Waktunya ini Sudah sore Saya tidak membawa Bersambungan dengan Bismillahirrahmanirrahim 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 Bahkan Bulu-bulu Kudu saya ini Merinding ini Merinding Inilah Dari sisi luarnya saja Bekas-bekas Yang Dihancurkan Dengan alat berat Hanya mampu Menghancurkan Dari sisi luarnya saja Dan tidak mampu Untuk Lebih Apa ya Lebih lanjut Sehingga Tempat ini Dibiarkan begini saja Dan tidak Jadi dibongkar Dan hanya satu Ada rumah sebesar Yang sebelah kanan itu Dan sebelah sinilah Ini jalur jalan raya Sebelah sana itu Inilah rumah Konon rumah jin Ini Rumah jin ini Sudah Masyur Di kalangan Orang-orang Arab Dan bahkan Masuk televisi Masuk televisi Nasional Arab Saudi Seperti ini Dan sebetulnya ini Sudah lama Kejadian ini Sudah lama Kejadian ini Bisa Dilacak di Youtube Berbahasa Arab Banyak sekali Yang Membuktikan Tempat ini Dengan membuat video Di sini Sudahnya saya mencari Orang sih Teman untuk masuk Kedalam Orang sekitar sini Tapi Sepertinya Tidak ada orang Yang ada di sini Nih Toba saya nanti Cari teman Yang jelas Saya ingin menunjukkan Keptor Nesah Seperti inilah Wujud Asli Rumah jin Yang ada di Kota Mekah Yang Alat berat Tidak mampu Untuk meraguhkan Rumah Sekarang saya Berhubung ini Ada temannya Ditemanin oleh Entah min fan Entah min fan Min bangladeh Soleh hindi Anda banggali Anda banggali Berhubung Dia berkata Dia tidak takut Dan dia Saya suruh Mengantar saya Masuk ke dalam Oke Sekarang Saya Berhubung Saya ini Ada yang Antar Saya Akan masuk ke dalam Tapi sebelum Masuk ke dalam Mohamed Gable Oh Fokus juga Entah Sambitua Assalamualaikum Assalamualaikum Ini dalamnya Ada penampapan di dalam Di atasnya Di atasnya seperti ini ini salah satu kamar-kamarnya ini seperti ini dan jadi orang ini orang Bangladesh ini juga mereka sedikit Indonesia jadi sedikit mereka merasakan aura sehingga mereka juga Assalamualaikum ini kalau dilihat dari dalam jadi banyak orang yang katanya hanya sampai disini saja Oke karena jadi menurut dia orang yang masuk hanya disini saja karena banyak yang mereka takut Insyaallah ini jadi memang aura mistisnya cukup kental sekali bahkan saya merasakan bulu-bulu saya merinding supaya anak indi asal jadi bukan saja disini tal-tal-tal-tal ini jadi menurut dia menurut dia bahwa disini itu benar ini adalah rumah jadi ini mereka ini adalah orang panggal ini mereka bertugas di sekitar rumah ini untuk bersih-bersih akan tetapi mereka pun tidak berani naik ke atas jadi aura orang ini dan tempat saya berada ini menjelang maghrib memang jadi menurut dia tiap hari ada banyak orang yang datang ke sini mereka hanya melihat dari luarnya memang ini memang benar-benar ada rumah jin yang ada di kota Mekah ini jadi dulunya ini dari pemerintah ini ditutup saya melihat benar-benar adanya di kota Mekah ini ada salah satu rumah yang ditempati oleh jin dan bahkan rumah ini tidak ada satupun alat berat yang mampu merokohkannya ini membuktikan bahwa alam gaib itu ada sesuai dengan Al-Quran surat Al-jin bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi segerombolan jin dari bangsa jin kemudian mendapatkan mendengar lantunan Nabi Muhammad bersama sahabat kemudian segerombolan jin itu masuk Islam dan di kota Mekah ini ada sebuah masjid jin ada kampung jin dan bahkan ini adalah rumah jin sekian tayang kali ini mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan wawasan manfaat untuk para pemerintah semuanya jangan lupa apabila kalian suka dengan tayang ini silahkan share ke media sosial seperti facebook, whatsapp dan lain sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh